Selamat datang di channel teropong dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng untuk terus mendapatkan informasi menarik dari kami. Keindahan alam Indonesia memang tidak ada habisnya. Dari berbagai destinasi yang sudah tertata dengan rapi sampai peson alam yang tersembunyi selalu menarik perhatian pengunjung. Di Lampung tepatnya di Tanggamus terdapat sebuah air terjun yang cukup menarik perhatian para traveler karena keindahannya yang luar biasa. Air Terjun Weilalaan merupakan sebuah air terjun yang letaknya berada di kaki gunung Tanggamus. Keindahan air terjun ini sudah populer di Santero Lampung. Ketinggian air terjun ini sekitar 11 meter dengan debit yang cukup besar. Nama Weilalaan sendiri berasal dari bahasa Lampung, di mana Weilalaan berarti sungai dan Lalaan berarti bermuara. Air ini akan bermuara ke Teluk Semangko, yakni kolam penampungan alami yang dipenuhi dengan air berwarna biru. Air terjun ini sudah ditemukan sejak masa kolonial Belanda. Airnya sangat segar sehingga sering dijadikan sebagai pelepas dahaga bagi yang melakukan pendakian ke gunung Tanggamus. Aliran air terjun ini mengalir melalui tebing-tebing batu yang bertekstur, sehingga menampilkan keunikan tersendiri. Lokasi air terjun ini dekat dengan perkebunan durian, sehingga pengunjung juga bisa mampir untuk menikmati durian yang baru dipetik langsung. Air terjun Weilalaan beralamat di Desa Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Jika dari Kota Bandar Lampung menempuh jarak 1,5 jam perjalanan. Sedangkan dari Kota Agung berjarak 8 km. Fasilitas wisatanya meliputi area parkir yang luas, toilet, musholah, dan warung makan. Piket masuk ke wisata ini yaitu Rp5.000 per orang. Sedangkan tiket parkir Rp5.000 untuk motor dan Rp10.000 untuk mobil. Kawasan wisata ini buka setiap hari dari mulai pukul 7 pagi sampai dengan pukul 6 sore. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi pada video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk terus mendapatkan informasi menarik dari teropong dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.